Sudah mengatur agama. Nilai-nilai agama itu ada dalam Pancasila. Bisa kita kupas. Saya yakin, di lebih dalam mengupas. Begini itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kalau misalkan ada salah, itu adalah datangnya dari saya. Kalau memang itu benar, datangnya dari Allah. Allahumma wafiq ila akrumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Radian ya, Dr. Radian, terima kasih banyak. Ini adalah sebuah gambaran betapa Pancasila itu memang sebagai ideologi yang luar biasa. Dibangun atas dasar kebinekaan menjadi satu. Kalau tadi menggambarkan dari dua bicara ini disebutkan bahwa ibarat sebuah rumah. Ketika kita ingin membangun rumah, rumah itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dibutuhkan fondasi. Fondasinya itu apa? Ya, itu Pancasila. Siapa yang membangun kan founding spader kita. Dibangun atas dasar itu, ada Pancasila sebagai ideologi negara. Dasar negara. Kemudian ketika rumah itu sudah jadi, siapa yang jadi, siapa yang mengisinya? Tentu semua orang saat itu. Dan sampai sekarang kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara kesatuan Republik Indonesia, itu sebagai pengisinya. Maka yang harus merawat itu adalah yang mengisi sekarang. Supaya apa? Supaya fondasi yang sudah dibangun oleh para founding spader ini bisa tetap berkelanjutan dan menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tetap ada. Nah, menjadi kemudian aneh ketika persoalan ini diangkat seolah-olah ingin landasannya ini atau fondasinya ini dibongkar ulang. Nah, kalau sudah dibongkar ulang, kira-kira seperti apa? Ini yang harus kita pahami secara bersama. Sebuah bangunan yang dicoba untuk dibongkar ulang, diganti dengan itu, dengan berbagai macam misalnya, pasti akan oleng. Jangan-jangan nanti malahan bangunannya itu akan amruk. Ini yang mesti kita pahami bersama sebagai sebuah kesatuan bahwa Pancasila itu harus tetap dijadikan sebagai ideologi negara dan sebagai pasapah ke pandangan hidup bangsa dan negara. Ini secara keseluruhan konteks yang saya simpulkan dari kedua pembicara ini, ini sangat luar biasa. Artinya memang dilandasi oleh di dalam orang-orang yang mengisi sekarang, yang memelihara rumah tersebut, itu harus ada apa? Yaitu ada yang dinamakan dengan jiwa. Nah jiwanya itu apa? Ya jiwanya itu adalah Pancasila sebetulnya. Nah jiwanya itu harus mencapai kepada ketuhanan yang nama Esa, di mana dia harus beragama begitu. Tanpa agama, maka perilaku dan sebagainya, itu akan keluar dari roh sunatullah seperti itu. Dan itu akan sangat luar biasa berdampak terhadap karakternya.